Intro Halo teman-teman, selamat datang kembali di praktikum geografi penduduk. Pada kesempatan kali ini, saya Adia Islami Permono akan memaparkan acara 7 mengenai pengangguran. Tujuan praktikum acara 7 yang pertama, mahasiswa memahami dan mampu menghitung tingkat pengangguran terbuka dan setengah pengangguran. Kedua, mahasiswa mampu menganalisis tren-tren pengangguran terbuka dan setengah pengangguran provinsi yang dipilih. Ketiga, mahasiswa mampu membandingkan tren-tren penganggur terbuka dan setengah penganggur provinsi yang dipilih dengan provinsi-provinsi di sekitarnya. Praktikum kali ini, kita akan fokuskan pada bekerja dan mencari kerja. Mencari kerja atau menganggur, setelah ini akan disebut pengangguran terbuka. Kemudian, dalam bekerja, terdapat bekerja penuh dan setengah menganggur. Setengah menganggur, menurut mantra 2015, terdiri dari setengah pengangguran, setengah pengangguran kritis, setengah pengangguran sukarela, dan setengah pengangguran terpaksa. Pengangguran menurut Sakernas 2010 adalah mereka yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Dapat dihitung dengan rumus, TP sama dengan jumlah penduduk sedang mencari kerja, dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100. Pengangguran di negara berkembang Parameter PT harus digunakan hati-hati di negara berkembang, karena banyak yang masuk angkatan kerja tetapi jam kerja relatif rendah, mengakibatkan TPAK cenderung tinggi dan tingkat pengangguran rendah. Untuk itu, solusi permasalahan ini adalah dengan parameter setengah pengangguran, menurut mantra 2015. Setengah penganggur adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu, masih mencari atau bersedia menerima pekerjaan, sekarang disebut setengah pengangguran terpaksa. Setengah penganggur dibagi menjadi 4, ada TSP, TSPK, TSPS, dan TSPP. Tingkat setengah penganggur atau TSP adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu, sekarang disebut sebagai pekerja tidak penuh. Rumus TSP adalah jumlah yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu, dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100. Tingkat setengah pengangguran kritis atau TSPK adalah mereka yang bekerja kurang dari 15 jam per minggu. Rumus TSPK adalah jumlah yang bekerja kurang dari 15 jam per minggu, dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100. Tingkat setengah pengangguran sukarela atau TSPS adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu, tidak menerima tawaran pekerjaan lain, sekarang disebut sebagai pekerja paru waktu. Rumus TSPS adalah jumlah yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu, dan tidak menerima tawaran pekerjaan, dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100. Tingkat setengah pengangguran terpaksa atau TSPK adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu, sedang mencari tawaran pekerjaan lain, sekarang disebut sebagai setengah penganggur. Rumus TSPK adalah jumlah yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu, dan masih mencari pekerjaan, dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100. Hasil praktikum acara 7 ini, yang pertama, tabel dan grafik jumlah pengangguran terbuka provinsi yang dipilih, menurut kelompok umur dan jenis kelamin 3 tahun terbaru, data publikasi sakernas. Yang kedua, tabel dan grafik tingkat pengangguran terbuka atau TPT, provinsi yang dipilih, menurut kelompok umur dan jenis kelamin 3 tahun terbaru, data publikasi sakernas. Yang ketiga, tabel dan grafik perbandingan tingkat pengangguran terbuka atau TPT, provinsi yang dipilih dengan 2 provinsi di sekitarnya, 3 tahun terbaru, data publikasi sakernas. Maksud dari 2 provinsi di sekitarnya adalah 2 provinsi yang berdekatan secara geografis dengan provinsi yang teman-teman pilih. Keempat, tabel dan grafik perbandingan tingkat pengangguran terbuka atau TPT, dan tingkat setengah pengangguran atau TSP, menurut kelompok umur tahun terbaru, data publikasi sakernas. Yang kelima, tabel dan grafik perbandingan tingkat pengangguran terbuka atau TPT, dan tingkat setengah pengangguran atau TSP, menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan tahun terbaru, data publikasi sakernas. Pada praktikum kali ini, teman-teman dapat membahas yang pertama, menganalisis tren jumlah pengangguran terbuka menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Kedua, menganalisis tren TPT menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Ketiga, membandingkan tren TPT 3 provinsi. Yang keempat, membandingkan TPT dan TSP pada setiap kelompok umur. Yang kelima, membandingkan TPT dan TSP pada setiap jenjang pendidikan. Berikut adalah referensi yang digunakan pada praktikum kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.